Wah, Ormas Islam udah mulai mengeluarkan capres pilihannya di Pilpres 2024 nih lewat survei Dini JA. Kalau ditilik dari hasil surveinya, nama Prabowo Subianto ini memiliki perolehan suara tertinggi lho sebagai capres pilihan responden di Ormas NU. Sedangkan di posisi kedua masih di Ormas yang sama ada nama Ganjar Pranowo yang menyusul. Dan terakhir, di Ormas Muhammadiyah terdapat nama Anies Baswedan sebagai capres pilihan mereka. Selain kedua Ormas itu, survei ini juga mencatat Ormas Islam lainnya banyak yang memilih Prabowo sebagai capres pilihannya. Tak hanya di Ormas Islam, nama Prabowo juga unggul dalam kategori non-Ormas Islam. Ada pun survei LSI Dini JA ini dilakukan dalam periode 1-8 Agustus 2023 dengan 1.200 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Metodologi survei ini adalah Multi-Stage Random Sampling. Ada pun dalam survei ini responden dipilih secara aca. Survei ini melibatkan 56,9% responden yang terafiliasi NU. Dan 5,7% responden yang merasa terafiliasi Muhammadiyah. Kemudian lembaga tersebut juga melibatkan responden yang merasa terafiliasi Ormas Islam lain, 3%. Non-Ormas Islam 33,8%. Sedangkan yang tidak tahu atau tidak jawab, sebagian besar dari Ormas Islam sebesar 0,6%. Sampai jumpa di video selanjutnya.